Halo, selamat menikmati Hai, selamat datang di channel youtube saya Isa Perkenalkan, saya Isa Saya seorang digital marketer Content creator dan founder Dari komunitas ibu digital Yeay, udah lama ya Nggak bikin video Padahal saya punya challenge buat diri sendiri One day, one video Tapi, pada prakteknya Bener-bener PR Nanti saya evaluasi Apa-apa sih faktornya yang bikin Video saya, nggak bisa launching tiap hari Oke, materi hari ini Saya mau ngebahas Tentang dunia saham Terutama saham sariah ala pemula Kayak saya, tapi sebelumnya Silahkan teman-teman klik tombol subscribe Dan kalian bisa ngecek Video-video saya Video-video apa aja yang kalian suka Dan bisa dipraktekkan Sebagai info, di list youtube saya Ada tentang tips design Ada digital marketing Bisnis online Ada tentang nabung emas Dan termasuk tentang nabung saham ala ibu rumah tangga Langsung aja Saya pakai Saya pakai dashboardnya Panin Karena saya nabung di Panin Sekuritas Nah, ini dashboard saya Hari ini saya mau ngecek saham saya Dan Tara Alhamdulillah Saham saya ada hijau sedikit Meskipun di selingi merah Dan Bukan kita nggak fokus ke hijaunya Tapi kita mau fokus Tentang Hal yang seru banget Ini saya mau infoin Materi hari ini adalah Nabung saham ala ibu rumah tangga Saya mau studi kasus Sama teman-teman Ini yang saya tabung Berapa rupiah Gitu ya Dan hasilnya berapa Langsung aja Kemarin Kalau nggak salah Seminggu yang lalu Nanti saya tulis di deskripsi Saya membeli Saham Sariah Best Kode sahamnya adalah Best Saya beli sebanyak 25 lot Gitu ya Harganya sebanyak 122 rupiah Per lotnya Oke Satu lot tuh 100 saham Jadi nanti 122 Dikalikan 25 Kali 100 Ternyata Total-totalnya Saya saham beli Best Totalnya adalah 305 ribu Sebagai info Untuk dipanin sekurit Pas Ada plus pajak Dan lain-lain Dia Kalau beli Itu kena 0,2% Kalau jual Kena 0,3% Setelah saya hitung 305 ribu ini Akhirnya Keluarlah Ternyata Ongkosnya jadi 305 610 Jadi Saya beli Saham best Fee yang saya bayarkan Ke pihak panin Sebanyak 610 Karena saya menggunakan Transaksi beli Gitu ya Ini saya lagi Ngecek Best Saya beli Best Itu tanggal 25 Agustus 25 Agustus Terus 25 Agustus Oke Hampir seminggu 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 25 Agustus Saya beli Terus saya lupa Emang gak ngecek Karena kan Ngurusin Dede bayi Ngurusin pekerjaan Yang lain Jadi gak ngecek Tiap hari Baru hari ini Saya cek Dan Alhamdulillah Kode saham Best Sedang naik Ini saya baru Buka chartnya Best itu Dibuka 159 Tertingginya 168 Ini saya telat banget Coba kemarin Kalau saya dapet harga yang 168 Pasti lumayan juga Untungnya Oke Saya mau cerita Adalah Saya beli Saham Best ini Itu Ongkosnya Cuma 305 Saya punya Komitmen Ketika Ada fee Nulis Gitu ya Ada fee Saya menulis Saya akan Masukkan Ke Saham Buat Nabung Gitu kan Daripada Dipakai Dipakai Tetap Sih Gitu Tapi ini Buat Nabung Nah kemarin Ada fee Masuk 300 Ternyata Pas saya Beli Saham Best Harganya Total Jadi 305 Berarti Saya Nambahin 5610 Perak Oke Udah Saya Masukkan Ke Beli Saham Best Sebenernya Banyak Banget Calon Saham Yang Mau Saya Beli Ada Antam Ada Yang Lain Dan Lain Lain Gitu ya Kalau Antam Berapa Ya Antam Kemarin Harganya 758 Gitu Wih Dia naik Malahan Wih Masih 700 Sekarang Harganya Paling Rendah 835 Naik Banget Keren Ini Antam Antm Kodenya Nah Saya Mau Ceritanya Adalah Ketika Teman-teman Ngeliat Ini Saham Kita Si Best Ini Jadi Jadi Kemarin Ada Best Ada Envy Ada Antam Gitu Terus Ada Beberapa Saham Yang Sering Saya Beli Bolak Bolak Saya Jual Karena Budget Saya Cuma 300 400 Kalau Beli Antam Antam Kalau Anggaplah Harganya 835 Kemarin Kita Harganya 750 Kalau Tidak Salah 750 750 Uang Saya Cuma Ada 300 300 Uang Saya 300 Dibagi 750 Paling Saya Dapat Cuma 4 Lot Ini Kenapa 4 Lot Mbak Isha Satu Lot Satu Saham Kalau Dapat 400 Gini Berarti Ada 4 Lot Kalau Saya Beli Antam Saya Cuma Dapat 4 Lot Saya Lagi Pengen Dapat Banyak Lot Aja Hasil Saya Belinya Akhirnya Ini Ya Best Gitu Karena Harganya Lebih Murah Kalau Beli Antam Kalau Kemarin Harga Di Saya Harganya Segini Antam Tadi Berapa 750 Ya Bener Gak Sih 750 Saya Penye Uang 300 Rp Oke Lalu Dibagi Sama Harga Antam Kemarin Terakhir Saya Beli 750 Oke Harganya 750 Saya Cuma Dapat 4 Lot Aja 4 Lot Gitu Cuma Dapat Segini Padahal Saya Lagi Pengen Punya Saham Kalau Beli B Saya Dapat 122 Karena Emang Harga Saham Beda Aja Nah Jadi Saya Gak Jadi Beli Antam Ada Juga Opsi Saham Lain Envy Saham Apa Gitu Ada Baga Opsi Saya Pengen Beli Cuma Gak Tau Utak Utak Sendiri Gitu Ya Lihat Base Aja Dulu Oke Saya Beli Base Dengan Harga 300 500 600 10 Dan Sekarang Nilai Value Kita Cek Base Kita Cek Base Oke Kita Tunggu Dulu Loading Di Base Itu Nanti Ketau Nilai Value Berapa Nah Sekarang Aja Ini Kalau Ijo Potential Gain Kalau Merah Loss Ini Aja Katanya Naik 31% Jadi Harga Yang Saya Beli Kemarin Harganya 122 Sekarang Per hari Ini Per 2 September Harga Sahamnya Jadi 160 Ini Pagi Dan Ini Bisa Berubah Nanti Kalau Siang Atau Setengah jam 10 menit Berubah Gitu Ini 160 Gitu Kan Ini Untungnya 95.000 Untungnya 90.000 Modal Saya 305 610 Berapa Sebenarnya Untungnya Untungnya Ini Saya Naik Hampir 30% Saya Bisa Gain Untung 30% Gitu 31% Gitu Jadi Sebenarnya Kalau Nabung Saham Alat Mat 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 Tanggal Begini Seru Juga Uang 300.000 Rupiah Pun Bisa Gitu Loh Buat Dapat Untung Cuma Bisa Juga Untung Gitu Gitu Gak Cuma Untung Aja Kalau Saham Salah Atau Lagi Drop Yaudah Rugi Ruginya Berapa Bisa Habis 50% 40% Saya Punya Rugi Yang 62% 34% Dan Lain Lain Mbak Isha Kok Bisa Menghitung Saham Begini Oh Ya Saya Ikut Pertanian Lagi Ikut Pelatihan Tentang Belajar Saham Saat Itu Saya Ikut 2017 Kalau Gak Salah Nah Ini Saya Ikut Sama Profita Terus Udah Saya Belajar Dari Sana Untuk Belajar Saham Jujur Belajar Agak Puyang Gak Ngerti Gitu Cuma Ya Karena Ada Grup Aluminya Jadi Bisa Belajar Dikit Dikit Gitu Jadi Untuk Pemula Tipsnya Yaitu Kalau Emak Emak Kayak Kita Atau Masih 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 Punya Uang Lebihan 100 300 500 Sejuta Monggo Ditabung Terus Belikan Saham Tapi Aktifitas Yang Saya Lakukan Teman Teman Harus Belajar Ilmunya Dulu Gak Bisa Asal Masuk Dan Lain Lain Kalau Misal Ternyata Belum Belajar Monggo Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Youtube Dulu Dan Lain Jadi Sebagai info Juga Nabung Saham Itu Bisa Dimulai Dari 100 Ribu Rupiah Gak Ada Alasan Buat Siapapun Aduh Gue Gak Punya Duit Cuma Punya Duit 100 Ribu Terus Nabung Saham Bisa Saya Ini Nabung 300 Ribu 300 Ribu Ini Fee Pas Apa Fee Malem Besok Saya Nabung Saham Ingin Ke Suami Oke Nabung Ternyata Ada Keuntungan 95% Oke Selama Saya Ngobrol Disini Ini Chartnya Akan Terus Running Kita Bisa Pasang Harga Mau Jual Berapa Ini Saya Kayaknya Mau Lepas Juga Saham Mau Saya Jual Gitu Ya Saya Beli Lagi Saham Lain Nanti Saya Jual Lagi Saya Ngambil Untung 90 60 Buat Nabung Nambahin Saham Ini Gitu Ya Ada Pemasukan Lain Plus Seru Selain Ada Kerjaan Yang Lain Ngetik Saham Gitu Ya Jadi Bisa Nabung Saham Alibu Rumah Tangga Cuma 300 Ribu Gitu Dan Saya Punya Keuntungan Sampai Dan Dapat Keuntungan 31% Lagi Lagi Teman Teman Harus Analisa Asal Gambling Gak Boleh Yang Saya Tabung Yang Saya Pake Saham 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 A Teman Teman Bisa Googling Saham Sahari Apa Aja Listnya Silahkan Pilih Gitu Ya Gitu Dari Saya Yang Kali Ini Ngebahas Tentang Dunia Saham Ala Pemula Saya Nggak Bisa Ngobrolin Saham Ala Expert Karena Emang Belum Sampai Expert Masih Belajar Aja Nah Buat Teman Teman Yang Emang Lagi Belajar Kayak Saya Mungkin Banyak Praktek Gitu Ya Bisa 100 200 300 Sisa Belanjaan Dan Lain Lain Gitu Ya Mau Langsung Aja Ini Saya Punya Share Pengalaman Pribadi 305 610 Udah Dapat Untung 31% Kena 95 Nanti Kena Potongan Kalau Saya Jual Kena 0,2% Gitu Dari Harga Ya Lumayan Lah Gitu Ini Bisa Banget Buat Teman Teman Semua Gitu Ya Kalau Ada Yang Mau Belajar Tentang Saham Saya Nggak Bisa Ngajarin Tapi Teman Teman Cukup WA Saya Nanti Saya Kasih Kontaknya Ini Ya Kontak Dari Yang Ajar Gitu Ya Atau Nanti Saya Taruh Di deskripsi Gampang Nanti Saya Cek Ke Pengajarnya Oke Jadi Belajarnya Begitu Buat Emak Bisa Buat Mahasiswa Buat Yang Karyawan Bisa Buat Nabung Saham Cuma Mulai Dari 100 Rp Kalau Saya Emang Kemaren Dari 300 Rp Dapat Keuntungan 31% Ingat Ini Kita Untung Kita Bisa Rugi Juga Namanya Usaha Dan Pilih Saham Yang Syariah Kalau Saya Gitu Ya Thank you Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Semoga Manfaat Videonya Mohon Maaf Kalau Ngomongnya Masih Belibet Karena Ketan Banget Masih Pemula Tapi Niat Bismillah Buat Sharing Jadi Semangat Aja Oke Thank you Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh